Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GAP TV GAP News kembali hadir menjumpai Anda Dengan rakaian berita teraktual dan inspiratif Informasi mengenai pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Akan mengawali GAP News kita kali ini Bersama saya Silvia Rizky Inilah GAP News selengkapnya Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Baik kita awali dengan informasi pertama Pemirsa Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Gelar pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu Seberat 400 gram Di depan kantor BNNP NTB Kamis Pagi Pemusnahan barang bukti tersebut diperoleh Dari hasil penangkapan 2 orang tersangka Akan Jawa Barat di Bandara Internasional Lombok Beberapa waktu lalu Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Kembali melaksanakan pemusnahan barang bukti Hasil pengungkapan kasus narkotika jenis sabu Seberat 400 gram di halaman kantor BNNP NTB Kamis Pagi Pemusnahan barang bukti ini merupakan hasil tangkapan Dari 2 tersangka asal Jawa Barat Yakni AM dan ES Yang kedapatan menyimpan barang haram tersebut Di dalam tubuh mereka Sewaktu tiba di Bandara Internasional Lombok Beberapa waktu lalu Diketahui Kedua tersangka tersebut Akan mengirim barang haram tersebut Kesalah seorang pengedar di Mataram Yakni JK alias J Dimana JK saat ini juga sudah diamankan Pihak kepolisian Kepala bidang pemberantasan BNN Nusa Tenggara Barat Denny pribadi mengungkapkan Pemusnahan narkotika ini Merupakan hasil penangkapan 2 tersangka jaringan peredaran Dari Batam, Kelombok Yang diduga membawa Dari portika Jenis Sabu Sementara itu dari pemusnahan ini BNNP sendiri nantinya akan tetap Meningkatkan secara intensif Kerjasama dengan beberapa ekspedisi Untuk mencegah kemungkinan pengiriman terjadi Baik melalui darat, laut, maupun udara Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Herul Amri, Ket TV Pemirsa rusak akibat kuncangan gempa Berkekuatan 7 SR pada 5 Agustus lalu Kemudian diperparah Dengan gempa susulan berkekuatan 6,2 SR pada 9 Agustus Sejumlah sekolah di kota Mataram Akan menggunakan ruang kelas narurat Berupa tenda untuk kegiatan belajar Mengajar sementara waktu Sejumlah sekolah di kota Mataram Baik itu sekolah dasar Maupun sekolah menengah pertama Dilaporkan mengalami kerusakan Akibat bencana gempa 4 sekolah rusak berat 7 sekolah rusak sedang Dan 12 sekolah rusak ringan Kondisi ini tentu dapat menghambat Proses belajar mengajar Karena berkurangnya jumlah ruang kelas Yang layak pakai Terkait dengan hal tersebut Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Mataram Suhartini menyebutkan Jika nantinya kekurangan ruang belajar tersebut Akan disiasati dengan penggunaan ruang kelas darurat Atau tenda belajar yang saat ini Tengah dalam proses pengajuan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Atau Kemendikbud RI Dengan harapan tenda dapat tersedia Dalam minggu-minggu ke depan Baru di IAKA sama Kementerian 30 tenda Satu tenda itu bisa tiga kelas Mungkin kami boleh lihat Canda perusahaan ini Mungkin sekitar 16 sekolah Masih SMP Dari 26 sekolah yang di Itu 16 ya Yang rusak parah Yang tidak berani masuk ke kelas Dapat kira-kira ini Dalam minggu ini Dalam minggu ini sedang berkoordinasi dengan Kementerian Lebih lanjut dijelaskannya Jika saat ini sekolah masih fokus Pada pemberian trauma healing kepada seluruh siswa Hal ini sesuai dengan instruksi Wakil Wali Kota Mataram Yang meminta sekolah Agar tidak memaksakan kehadiran siswa Dan larangan dimulainya kegiatan Belajar mengajar selama kondisi Tanggap darurat masih berlangsung Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Elsa Manora Anggi, GED TV Memirsa gempa besar yang mengguncang Kulalombok Pada 5 Agustus lalu Telah banyak merusak infrastruktur yang ada Salah satunya adalah Bangunan yang ada di Universitas Mataram Menanggapi hal ini Kementeristek Diki mengunjungi Universitas Mataram Untuk melakukan peninjauan terhadap Kerusakan tersebut Gempa besar yang mengguncang Kulalombok Pada 5 Agustus lalu Telah banyak merusak bangunan Dan infrastruktur yang ada Termasuk bangunan-bangunan pendidikan Seperti sekolah-sekolah Dan juga gedung perguruan tinggi Selain itu Gempa susulan yang terus terjadi Menambah kerusakan bangunan tersebut Termasuk gempa susulan Yang berkekuatan cukup besar Pada 9 Agustus lalu 5,9 skala Ritzer Yang mengakibatkan Bangunan-bangunan yang awalnya sudah rusak Pada gempa sebelumnya Menambah kondisi kerusakan yang cukup parah Di Universitas Mataram misalnya Banyak bangunan mengalami kerusakan parah Termasuk gedung-gedung belajar mahasiswa Alhasil aktivitas dilakukan di luar ruangan Seperti ujian skripsi Pelayanan untuk mahasiswa Dan sebagainya Menanggapi hal ini Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Melakukan peninjauan Sekaligus memeriksa langsung Kondisi yang ada di Universitas Mataram Pasca Gempa Inspektorat Jenderal Kemen Ristek Dikti Jamal Wiwaho Ikut prihatin menanggapi hal ini Lantaran sistem belajar terhambat Ia pun berharap agar hal ini cepat selesai Dan tak ada lagi hambatan Kementerian kan kami menurunkan tim Ada direktur sarana dan prasarana Kemudian dari BPK Dari BPKP, PUPL Untuk menghitung berapa kerugian Yang ada di Universitas Mataram Untuk tidak kemudian Kita bisa melakukan renovasi tahun ini Tetapi kita menganggarkan Supaya tahun depan di 2019 Sudah bisa dilakukan Tapi hal yang sangat mendesak Itu ada dana-dana yang bisa digunakan Yang penggunanya dikoordinasikan dulu Dengan kementerian Supaya bisa dilakukan Perbaikan-perbaikan di sini Yang kaitannya dengan Pelayanan kepada mahasiswa Sehingga harapan kita Walaupun keadanya seperti ini Pelayanan kemahasiswa harus tetap Jalan dan pahit Sementara itu Terkait dana yang akan digunakan Kementerian sudah melakukan Koordinasi dengan rektor Rektor sendiri sudah melakukan Koordinasi dengan dinas sosial Terkait dana yang akan digunakan Secara cepat Untuk pelayanan mahasiswa Jamal Wiwaho juga menegaskan Kemen Ristek Dikti telah menurunkan Tim Sarana dan Prasarana BPK dan PUPR Untuk menghitung jumlah kerugian Dari Universitas Mataram Namun diestimasi bahwa kerugian yang ada Mencapai 77,9 miliar rupiah Tambahnya Kemen Ristek Dikti Menyampaikan bahwa tahun ini Bisa dilakukan renovasi Hanya saja Kemen Ristek Dikti Menganggarkan pada tahun 2019 Untuk bisa dilakukan Namun untuk hal-hal yang mendesak Dana bisa digunakan Asalkan dikoordinasikan terlebih dahulu Dengan kementerian Supaya bisa dilakukan perbaikan Khususnya masalah pelayanan mahasiswa Sehingga pelayanan mahasiswa Dapat terus berjalan Selain bangunan yang digunakan Sebagai sistem belajar Rumah sakit undran juga mengalami Kerusakan cukup parah karena gempa Akibatnya para pasien dialihkan Dan segala pelayanan dilakukan Di luar ruangan Namun meski begitu Kemen Ristek Dikti mengungkapkan Bahwa segala pelayanan kesehatan Sudah ditangani dengan baik Gempa susulan yang terus terjadi Di lombok Nusa Tenggara Barat Sedikit demi sedikit Terus merusak bangunan yang ada Mulai dari fasilitas pendidikan Hingga fasilitas kesehatan Seperti yang terlihat Beginilah kondisi rumah sakit undram Sejak gempa yang berkekuatan 7,0 skala ricer Rumah sakit ini menjadi Salah satu bangunan terdampak gempa Keretakan terjadi Pada dinding-dinding bangunan Beberapa dinding dan atap Juga runtuh Akibatnya semua pasien Dan pelayanan kesehatan Dilakukan di luar ruangan Dengan mendirikan tenda-tenda darurat Menurut pengakuan Direktur rumah sakit Ahmad Taufik Meski saat ini Dalam keadaan yang tergolong gawat Namun rumah sakit siap melayani Dengan menyiapkan segala unit Dengan jumlah perawat Sekitar 150 Ditambah jumlah petugas lainnya 180 orang Pasien yang datang Sudah siap dilayani Kemudian untuk perawat Ada sekitar 150 orang Jadi total kita 180 orang Jadi semua unit Sebenarnya kita sudah siap melayani Jadi berapa pun pasien yang datang disini Bisa ditamping Untuk bagian bedis seperti itu Ya untuk bagian bedis seperti itu Memang perkiranya kan Rumah sakit di bedik Rumah sakit di bedik itu Kurang lebih 60 Ambil 80 pasien Selain itu Inspektur Jenderal Kemenristek Dikti Jamal Wiwaho menyampaikan Bahwa meski terjadi bencana Dan sempat menghambat aktivitas yang ada Namun rumah sakit Unram Sudah ditangani dengan baik Persuasi untuk mengambil kebijakan Dan pasiennya sudah mulai berkurang Dan semua ditangani dengan baik Kalau BPJ semua Ya Semua ditanggung Kalau semua ditanggung Ada masalah Yang penting Ini adalah sebuah musibah Segera kita tangani dengan baik Kalau bisa kita juga Memberikan keringanan Dan ini realisasinya betul Semuanya ditanggung oleh pemerintah Dari Mataram, Musa Tenggara Barat Emma Widjawati, GED TV Asisten 1 Setba Kota Mataram Melalui Matawang menyatakan Jika peringatan hari kemerdekaan NKRI ke-73 Akan digelar secara sederhana Asyur rupa juga diakunya berlaku Untuk perayaan hut Kota Mataram ke-25 Yang jatuh pada 31 agama Peringatan hari kemerdekaan Biasanya dikemas spesial Dengan rangkaian acara unik Dan menarik Guna menarik antusias masyarakat luas Tujuannya tak lain ialah Untuk memupuk Rasa nasionalisme seluruh masyarakat Berbeda dengan tahun sebelumnya Semarak hari kemerdekaan Di Pulau Lombok Khususnya di Kota Mataram Nampaknya ditelan kabar duka Atas bencana gempa Yang terus terjadi Sejak 5 Agustus lalu Meski begitu Bukan berarti Masyarakat lupa Pada semangat nasionalisme Atas kemerdekaan Republik Indonesia Yang kini mengijak Usia 73 tahun Menurut penjelasan Asisten 1 Setda Kota Mataram Lalu Martawang Bagaimanapun Hari kemerdekaan Ditegaskannya Harus tetap diperingati Meski hanya dengan Upacara bendera sederhana Tanpa rangkaian acara spesial Hal ini dilakukan dengan Pertimbangan suasana Kebatiran masyarakat Yang dianggap Lebih membutuhkan trauma healing Lebih lanjut Upacara bendera dijelaskannya Akan digelar di Jalan Pejanggi Hingga halaman depan pendopo Wali Kota Lantaran halaman kantor Wali Kota Yang hingga kini Masih digunakan Untuk aktivitas pemerintahan Kita mensyukuri bahwa Kita memperingati Proklamasi kemerdekaan Dari Pertimbangan Desa ini Ya Tapi tentu Sekali lagi Sama suasananya Dan suasana kita Yang sensitif Terhadap kondisi kita Saat ini Insya Allah Kita akan melaksanakan Perayaan 17 Agustus Desa itu Ini di depan Di depan Di depan Bahkan di jalan Termasuk juga di Halaman pendopo Wali Kota Mataram Kan sudah saya bilang Kondisi kita ini Jangan mencari sesuatu yang spesial Ketika kita sedang berada Dalam kondisi begini Kondisinya itu adalah Sensitiflah terhadap Musibah yang sedang melanda Pulau Lombok Sementara itu Mertawang juga mengakui Jika hal serupa juga berlaku Terhadap perayaan hari Ulang tahun Kota Mataram Yang ke-25 Yang jatuh pada Tanggal 31 Agustus mendatang Rangkaian acara Yang sebelumnya Telah dirancangkan Akan disederhanakan Melalui rapat koordinasi Dengan panitia penyelenggara Dari Mataram Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Elsa Manora Anggi GetTV Kementerian koordinator bidang Kemaritiman Republik Indonesia Bersama Putri Indonesia Lingkungan Hidup Tahun 2018 Melakukan kegiatan bersih Pantai Lakai Hal ini dilakukan Untuk menjaga Kebersihan Pantai Lakai Yang merupakan surga Bagi para peselancar dunia Kementerian koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Melalui kabit Jejaring Inovasi Pariwisata Bahari Edi Susilo mengatakan Menko Kemaritiman Bekerjasama dengan Pemkap Dompu Akan melakukan Kegiatan bersih Pantai setiap tahunnya Hal ini Untuk menjaga Kebersihan Pantai Lakai Yang merupakan Pantai tujuan Bagi para peselancar dunia Untuk memacu adrenalin Bupati Dompu Bambang M. Yassin Menjelaskan Pemkap akan Menganggarkan Untuk kebersihan Pantai Lakai Yang akan dilaksanakan Setiap tahunnya Hal senada Juga dikatakan Oleh Kepala Desa HUU Hidayat Yang meminta Pemerintah Agar dilakukan Pembersihan Setiap tahun Sehingga Wisatawan baik Lokal maupun Macanegara Tidak mengeluhkan Kebersihan Pantai tersebut Semua Elemen itu Harus Seperti ini Ini menjadi Satu momen Yang terbaik Dan menjadi Contoh Untuk semua Baik dari Pemerintah Maupun dari Masyarakat Pantai Lakai Merupakan Salah satu Pantai yang Sangat terkenal Di dunia Keindahan Serta ombaknya Yang menantang Menjadi tantangan Tersendiri Untuk ditaklukkan Oleh para Peselancar dunia Dari Dompu Musa Tenggara Barat Muhammad Tazwed Get TV Rumah saya hancur Bapak kenapa Rumah saya hancur Hancur Sabar ya Pak Rumahnya yang mana Pak Kan dapet Bantuan dari Pemerintahku ya Iya Itu rumahnya Itu kan Tentang ayam Pak Iya rumahnya Saya Hancur Baikomirsa Berita tadi Sekaligus menutup Perjumpaan kita Pada Get News Kali ini Berbaru terus Informasi terlengkap Dan inspiratif Anda Hanya di Get News Dan jangan lupa Kunjungi Kanal streaming kami Di www.getmedia.co.id Serta fanpage Get Media Channel Di sosial media Facebook Serta Youtube Saya Sylvia Rizki Mewakili seluruh crew Yang bertugas pada hari ini Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.